Intro Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Putri Rohaini Rahayu Seperti yang terlihat pada layar, di video kali ini aku akan mereview Rice Cooker Philips seri 5000 dengan tipe HD 4515 Tipe ini memiliki inner pot dengan lapisan bakuhan seki yang klaimnya 6 kali lebih tahan lama dibandingkan dengan inner pot biasa Tipe ini juga mengklaim memiliki teknologi pepanas Smart 3D yang membuat nasi matang lebih merata Selain fungsi utamanya memasak nasi, dia juga punya fungsi lain yaitu mengukus, memasak sup, bubur, ataupun kue Tidak terlalu banyak ya fiturnya, tapi menurutku sangat cukup karena fitur tersebutlah yang paling sering kita pakai sehari-hari Rice Cooker ini dibuatnya di Cina dan diimpor oleh PT Philips Indonesia Nah seperti ini penampakan dari Rice Cookernya Aku suka banget sama desainnya, warna putih, polos, simple Dan dia di bagian belakangnya tidak seperti Rice Cooker pada umumnya, tidak ada tempat pembuangan air Tidak tahu deh ini kalau nanti pas dimasak, apakah airnya akan meleber kemana-mana Yang jelas disini cuma ada lubang uap seperti ini Lubang yang cukup simple ya, tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil juga Fungsinya seperti apa, nanti kita coba lihat saat praktek memasak ya Sekarang kita lihat kelengkapan apa saja yang akan kita terima saat kita membeli Rice Cooker Philips ini Ada centong nasi, bawaannya Philips dan cup untuk mengukur air Juga tatakan untuk mengukus Dan yang paling utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah inner potnya Yang diklaim memiliki lapisan bakuhan seki Yang emang beda banget ya daripada inner pot biasa Dia ada bintik-bintik putih gitu Disini ada garis ukur Cuma yang aku sayangkan, dia tidak punya bagian di samping sini yang bisa bantu kita mengangkat ataupun menyimpan inner potnya Jadi agak ribet ya harus pakai lap, terutama kalau kondisinya sedang panas Bebannya lumayan berat dan ini sayang banget sih menurut aku tidak punya pegangan Jadi kalau mau kita pindahkan, mesti kita angkat dengan kedua tangan Aku biasa memasak nasi menggunakan kaleng ini sebanyak garis ini Dan ternyata kalau diukur dengan cup bawaannya Philips, dia itu sebanyak 4 cup Dan menurut buku panduannya, kalau mau masak 4 cup beras berarti airnya juga 4 cup Hanya saja tadi aku coba 4 cup terlalu sedikit Entah karena kebiasaan aku yang suka mengukur air beras itu pakai magic finger seperti ini Pasti ada dong bunda di rumah yang pakai magic finger juga kalau mengukur air beras Untuk memasak nasi, kita pilih mode nasi putih Masak cepat dan pilih tombol start Dia tidak langsung menghitung mundur dari 25 menit ya Di sini uap panasnya sudah terlihat di entah menit keberapa Karena timernya ini masih menunjukkan garis-garis seperti ini Nah ini timernya sudah menunjukkan 1 menit terakhir Kalau sudah terdengar seperti itu berarti nasinya sudah matang Setelah ada di mode menghangatkan, timernya juga akan maju Menandakan sudah berapa lama nasi ada dalam mode hangat Ternyata saat proses memasak, air rebusannya tidak melebar kemana-mana Hanya terlihat titik-titik air pada lubang uap seperti ini Dan juga uapnya ini tidak membuat bagian atasnya menjadi basah Keren banget sih ini Sekarang kita lihat nasi hasil memasak di rice cooker Philips ini Kalau awal-awal matang sih hasilnya tidak kelihatan beda ya dengan rice cooker pada umumnya Kita lihat bedanya saat nanti mode hangatnya sudah menunjukkan 12 jam seperti ini Ini sudah 12 jam lebih 5 menit dalam mode menghangatkan Kualitas nasinya ternyata masih sama bagusnya dengan pertama kali matang tadi Nasinya tidak basah, tidak berbau dan juga tidak ada bagian yang kering Sekalipun di samping-samping inner potnya ini Berbeda dengan rice cooker aku sebelumnya Dimana kalau mode menghangatkan kurang dari 12 jam saja Bagian samping inner potnya itu pasti nasinya kering dan keras gitu Jadi akhirnya kebuang, tidak kemakan, sayang banget Kalau yang ini kelihatan ya, tidak ada yang kering Dan dia tidak nempel-nempel gitu sekalipun di bagian paling bawahnya Kata sebagian orang tidak baik menyimpan nasi di dalam rice cooker berlama-lama dalam mode hangat ya Jadi lebih baik kita matikan mode hangat ini Dan dicabut Cukup menyalakannya kembali kalau kita mau makan nasi hangat lagi Oh iya, sekedar informasi aja Beras yang tadi aku masak di rice cooker ini Tipe berasnya yang di atas standar gitu Atau bisa dibilang ini semi premium Bisa jadi kualitas dari beras juga mempengaruhi hasil masak dari rice cookernya Banyak kan yang bilang rice cooker ini katanya bikin nasi cepat basi Nah, nyatanya pakai beras ini aku bagus-bagus aja ya Ini beras yang aku pakai dari merek BMW Belinya di Shopee Rincian harga dan lain-lain bisa dicek langsung ke tokonya ya Disini sudah aku siapkan bahan-bahan untuk membuat sup ayam Sudah ada sayur-sayuran seperti kentang, wortel, kol, buncis, daun bawang, seledri, dan juga ayamnya Disini aku pakai bumbu siap pakai Cuma ditambah dengan tumisan bawang putih Tidak lupa bahan utamanya adalah air Langsung saja kita masukkan bahan-bahan ke dalam rice cooker Kemudian masukkan air Disini aku pakai 3 cup glass seperti ini ya Sampai terlihat tepat di garis angka 6 Kemudian masukkan bumbu Dan juga tumisan bawang putih Aduk sebentar dan tutup Fungsi memasak sup ada di bagian tengah sini Waktunya 2 jam Kemudian kita pilih start Beda dengan memasak nasi Timernya ini dia langsung menunjukkan naitung mundur dari 2 jam Pada 1 jam pertama Atau disini sisa waktunya 55 menit lagi Uapnya sudah terlihat mengepul ke atas Nah sudah terdengar bunyi seperti ini Tandanya supnya sudah matang Sama seperti memasak nasi Setelah mode menghangatkan menyala Timernya akan menghitung maju Tanda sudah berapa lama mode menghangatkan berjalan Ini dia sup ayam hasil memasak di rice cooker Philips ini Kita lihat apakah sayur-sayuran dan dagingnya matang sempurna Wortelnya empuk pun Dan dagingnya juga matang sampai ke bagian dalam Rasanya tidak jauh beda dengan memasak di kompor biasa Fitur memasak supnya berfungsi dengan baik Untuk mengukus disini sudah aku siapkan air sampai di garis kedua Aku masukkan tatakan kukusannya Yang akan aku kukus disini adalah roti Bunda disini ada yang tahu roti ini Kalau disini disebutnya roti jibe alias hiji oge sebe Untuk mengaktifkan fungsi mengukus Menunya ada di bagian tengah Waktunya 25 menit Entah pada menit keberapa Timernya ini baru mulai hitung mundur dari 25 Ketika muncul uap dari bagian lubang uapnya ini Kalau sudah terdengar bunyi seperti ini Tandanya sudah matang Wah hasil kukusannya Kayaknya sangat baik Rotinya benar-benar matang Enak banget loh ini rotinya Cocok di saat musim dingin Ditemani dengan segelas kopi Tapi bun Kalau bulan puasa gini Makanya habis buka puasa aja ya Sudah aku siapkan bahan-bahan Untuk membuat kue Di antaranya 100 gram gula pasir 150 gram tepung terigu 4 butir telur 100 gram margarin yang sudah dilelehkan 1 sendok TBM Dan 1 bungkus vanili Pertama kita kocok dulu telur, gula pasir, TBM, dan vanili Sampai putih kental berjejak Mixer dengan kecepatan tinggi ya bun Kalau sudah putih mengembang Turunkan kecepatan mixer sampai kecepatan paling rendah Kemudian masukkan terigu sedikit demi sedikit hingga tercampur rata Pastikan tidak ada terigu yang bergerindil ya bun Selanjutnya kita matikan mixer Terakhir masukkan margarin cair ke dalam adonan Dan diaduk balik dengan spatula sampai tercampur rata Sesuai buku petunjuknya Inner pot ini harus diolesi terlebih dahulu dengan mentega Sebelum memasukkan adonan Nah adonan 4 telur ini jadinya setinggi ini ya bun Kalau di inner pot menunjukkan garis ketiga Fungsi kue ini ada di bagian tengah juga ya bun Di paling akhir waktunya 45 menit Kemudian kita pilih start Di 10 menit terakhir sudah terlihat Uap mengepul keluar dari lubang ventilasinya Dan sudah tercium wangi kue Nah ini ternanya sudah matang Kita lihat kuenya seperti apa Ini dia hasilnya Kalau tadi adonan mentahnya ada di garis ketiga Sekarang sudah mengembang di garis keempat Keluarkan inner pot dan biarkan dingin Kemudian kita balik kuenya Dan hasilnya adalah seperti ini Kita lihat pada inner potnya Tidak ada sedikit pun adonan yang menempel Ini kuenya sudah aku pindahkan ke tempat kue ya Dan ukurannya sangat pas sekali disini Seperti ini Kue bolu jadul hasil memasak di rice cooker pilip Hasilnya tidak kalah bagus dengan dibakar di oven ya bun Aku biasa pakai oven tangkering dan biasanya kadang-kadang kurang matang Atau malah matang banget Nah kalau pakai rice cooker pilip ini Matangnya sempurna Nah setelah aku coba beberapa fitur dari rice cooker pilip dari 5000 ini Menurutku rice cookernya bagus Meskipun ada beberapa poin yang sangat aku sayangkan ya Seperti yang aku bilang di awal tadi Tapi aku cukup puas karena setelah mencoba beberapa fitur tadi Matangnya memang sempurna ya Baik memasak nasi Masak sup ataupun kue Oh iya aku juga mau jawab keraguan para netizen yang masih ragu Benar gak sih rice cooker pilip seri 5000 ini Membuat nasi menjadi lebih cepat basi Setelah aku coba selama satu bulan terakhir ini Bagus tidaknya hasil menanak nasi dari rice cooker pilip seri 5000 ini Menurut aku tergantung dari tipe jenis berasnya Karena dalam sebulan terakhir ini Aku pernah coba pakai beras yang standar Medium sama premium Kelihatan banget bedanya saat aku coba masak beras dengan tipe standar Yang harganya bisa dibilang murah ya Nasi dari tipe beras yang standar ini Tidak bisa disimpan lama-lama Apalagi dibesokin Karena keliatan banget kualitasnya langsung berubah Dia agak benyek gitu Beda hasilnya sama beras yang premium Kalau yang premium itu benar-benar bisa disimpan lama Sampai dibesokin laginya itu kualitasnya tidak berubah sama sekali Tipe beras yang medium juga sama hasilnya seperti yang premium Dia bisa disimpan lama Ataupun dibesokin hasilnya tetap bagus Dan kualitas rasanya tidak berubah Itu sih pengalaman aku kemarin pakai rice cooker pilip seri 5000 ini Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya Jika dirasa video ini bermanfaat silahkan di like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum